Hai semua, selamat datang di channel youtube aku, Megan Usantari Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep olahan pisang yang rasanya enak, bikinnya simple Untuk resep dan cara membuatnya, simak terus videonya ya Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih Di sini, aku sudah siapkan pisang Akhirnya, aku pakai 9 pisang ya Untuk tepungnya, aku pakai tepung terigu Tambahkan dengan gula Sedikit garam Pasta vanila, supaya lebih wangi Tambahkan dengan air, untuk airnya ini bertahap saja Supaya lebih mudah mengaduknya Aduk hingga semuanya tercampur Setelah semuanya tercampur, ini siap untuk digunakan ya Di sini, aku sudah siapkan tepung panir juga Ambil 1 buah pisang Lapisi dengan tepung Setelah itu, masukkan ke dalam tepung panir Balurkan seperti ini, sampai tepungnya menempel Lakukan sampai semua pisangnya habis ya Kalau pisang diolah seperti ini nanti Tampilannya jadi lebih cantik Lebih menarik Dan pastinya, untuk anak-anak jadi lebih suka ya Lebih tertarik dengan tampilannya Di sini, aku sudah selesai Melapisi semua pisangnya Ambil 1 buah pisang Kemudian, belah bagian tengahnya Jangan sampai terputus Hati-hati saja Setelah pisangnya dibelas seperti ini Lapisi lagi dengan adonan tepung terigu tadi Setelah itu, masukkan ke dalam tepung panir lagi Dan siap untuk digoreng ya Sambil melapisi seperti ini Bisa sambil dipanaskan minyaknya dengan api sedang Siapkan minyak goreng Kemudian, panaskan dengan api sedang Setelah itu, goreng pisangnya Sampai berwarna kuning keemasan Setelah itu, bisa dibalik Proses menggorengnya ini satu kali balik saja ya Supaya tidak terlalu menyerap minyak Sambil dibalik, bisa sambil ditekan-tekan seperti ini Supaya lebih lebar bentuknya Tunggu hingga warnanya kekuningan Seperti ini sudah cukup Sudah matang dan siap untuk diangkat Angkat dalam posisi terbalik Supaya minyaknya turun Tiriskan dulu Kemudian, goreng sisa pisangnya tadi Sampai semuanya habis ya Setelah digoreng, tampilannya Seperti ini Siap untuk diberikan topping Kalau untuk jualan bisa ditaruh di dalam cup Bisa pakai cup Bisa pakai cup seperti ini Susun pisangnya Kemudian, beri parutan keju Supaya lebih cantik, aku tambahkan dengan selai strawberry Untuk toppingnya opsional ya Suka-suka kalian saja Pisang sandwich ini Bisa juga untuk bekal sekolah anak Ataupun untuk cemilan di rumah Untuk teman ngopi bisa banget Ini rasanya enak Luarnya renyah Dalamnya masih lembut Rasanya gurih dan juga manis Kalau untuk ide jualan Ini tidak perlu modal banyak Tampilannya bisa cantik seperti ini Harga jualnya bisa disesuaikan Dengan daerah masing-masing Terima kasih Sudah menonton videoku Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Terima kasih